Jelang gelaran Proliga tahun 2024, tim Voli Putra Jakarta STE NBE nampaknya cukup percaya diri dengan tidak memboyang pemain asing di posisi oposit. Tim Asuhan Rian Masajedi akan mengandalkan oposite lokal, di mana dua di antaranya merupakan pemain tim Mas Voli Putra Indonesia. Nama Rivanu Mulki dan di Masa Putra telah resmi diumumkan sebagai dua dari empat pemain Jakarta STE NBE n yang bermain sebagai oposite. Rian Masajedi nampaknya akan mengandalkan Rivanu Mulki dan di Masa Putra mengingat pengalaman mereka di berbagai turnamen dalam dan luar negeri. Jika posisi oposite Jakarta STE NBE ngan tidak dihuni oleh pemain asing, lantas di posisi mana dua pemain asing pasukan Rian Masajedi tersebut. Seperti diunggah di akun Instagram resmi Jakarta STE NBE, dua pemain asing mereka berposisi sebagai on-seed hitter dan middle blocker. Jakarta STE NBE memboyang pemain asal Puerto Rico, Pedro Molina, di posisi on-seed hitter. Sedangkan untuk posisi middle blocker, Jakarta STE NBE akan mengandalkan mantan pemain rapid butu resti di Liga Voli Rumania Stefan Povekhevik. Meski tidak ada pemain asing di posisi oposite, sisi penyerangan Jakarta STE NBE diprediksi bakal tetap gacor. Itulah potret kekuatan Rostir atau skuad Jakarta STE NBE untuk perliga tahun 2024 yang tanpa pemain asing di posisi oposite. Simak terus berita Voli Indonesia hanya di sudut voli. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.